Intro Ya, Legendary Picture akhirnya merilis trailer perdana Godzilla X-Kong, The New Empire. Yang merupakan film kelima dari jagad sinema MonsterVerse. Digarap oleh Adam Wingard, dalam dunia MonsterVerse, Godzilla X-Kong, The New Empire adalah film kelima setelah Godzilla, Kong School Island, Godzilla King of the Monster, dan Godzilla vs Kong. Let's talk about it. Di video terbaru ini kita akan breakdown trailer Godzilla X-Kong, The New Empire. Oke, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Intro Mengambil latar setelah pertarungan dasyat antara Godzilla dan Kong di film sebelumnya. Kedua Titan ini sekarang sudah bisa menerima keberadaan satu sama lain dan harus menghadapi ancaman baru. Intro Ya, musuh Godzilla dan Kong kali ini adalah seekor kerak raksasa berwarna coklat kemerahan bernama Skarking. Perawakan Skarking sendiri menyerupai seekor orangutan. Tapi rumor yang beredar kencang mengatakan bahwa Skarking bukanlah satu-satunya musuh yang akan dihadapi oleh Godzilla dan Kong di film ini. Namun Legendary Picture belum mengonfirmasi hal tersebut secara resmi. Yang cukup menyita perhatian ada perubahan yang cukup signifikan pada fisik Godzilla dan Kong dalam film ini. Ya, Godzilla yang selama ini diketahui memiliki dorsal atau siri punggung berwarna abu-abu kehitaman kini berubah menjadi warna ungu terang. Dalam trailer, perubahan ini sepertinya terjadi setelah Godzilla melakukan hibernasi panjang di sebuah gua es. Sementara itu Kong masih akan tampil dengan kapak andalannya yang ia peroleh di film sebelumnya. Selain itu, ia juga terlihat memiliki sebuah armor besi kuat yang ia kenakan di tangan kanannya. Godzilla X-Kong di New Empire juga disebut akan mengeksplorasi lebih jauh tentang misteri Hollow Earth. Sebuah dunia di dalam perut bumi yang merupakan rumah dari para Titan. Film ini juga akan mengulik sejarah peperangan besar antara spesies Godzilla dan spesies Kong. Serta hubungannya dengan peran Skarking di film ini. Banyak hal-hal menarik lainnya yang kita temukan di sini. Ya, kita masuk ke cuplikan trailer yang dibuka dengan diperlihatkan Monarch yang semakin serius meneliti Hollow Earth. Termasuk membuat akses untuk masuk. Kita juga diperlihatkan monster di dalamnya. Seperti monster besar yang mirip Pterodaktil. Dan monster seperti anjing yang berlarian mengejar Kong. Nah, monster seperti anjing itu kemungkinan Death Jackal. Kaiju yang memang sudah muncul di Comic School Island The Birth of Kong. Tapi ini baru kemungkinan. Dicuplikan awal, Kong jadi sorotan utama. Dimana dia muncul dengan senjata di tangan kanannya. Sepertinya sih armor ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tinjunya. Selain itu, Kong juga muncul masih dengan kapak dari sirip Godzilla. Dia perlu ini untuk bertahan hidup di Hollow Earth sepertinya. Nah, yang unik disini, Kong menemukan monster primata lainnya yang masih bayi. Yang terlihat mirip dengan Skarking. Dia juga disebut Mini Kong. Apakah dia satu spesies dengan Kong atau dengan Skarking? Inilah yang masih jadi pertanyaan kita, guys. Lalu cuplikan selanjutnya. Tentu saja keterlibatan manusia masih penting dalam Jagat MonsterVerse. Di film Godzilla X Kong kali ini, ada karakter lama yang kembali lagi. Seperti Dr. Aileen Andrew dan Gia yang terlihat lebih dewasa. Selain itu, ada juga karakter baru, yaitu Stephen Renda. Yang diperankan oleh Dan Stephen. Siapa musuh di dalam filmnya? Ya, musuhnya adalah Skarking. Spesies monster primata yang mungkin satu spesies atau berbeda dengan Kong. Tapi kerabat. Dibanding Gorilla seperti Kong, Skarking lebih mirip orangutan. Tentunya sangat pintar dan sepertinya sangat berbahaya. Ya, di trailer ini gua menyorot satu cuplikan. Yang diperlihatkannya suku manusia yang sepertinya adalah suku primitif asli dari Hollow Earth. Namun tak seperti suku di Skull Island, suku asli Hollow Earth ini terlihat lebih canggih. Namun tetap terasa primitif. Lalu sebelumnya kita tahu kalau spesies Kong sudah punah. Yang diceritakan di Skull Island. Namun di Godzilla X Kong, kita diperlihatkan banyak spesies Kong. Tapi mereka seperti ditahan atau sejenisnya. Dan sepertinya di bawah kendali Skarking. Tapi kita belum tahu ya, apakah ini adegan kelas balik apa bukan. Atau ada koloni spesies Kong yang masih hidup dan ditahan Skarking. Sehingga Kong harus menyelamatkannya. Kalau emang iya, Kong butuh partner melawan Skarking. Siapa partner yang cocok? Ya, tentu saja Godzilla. Skarking rasanya musuh yang akan sulit untuk dilawan Kong sendirian. Makanya dia membutuhkan sekutu. Ya, rival lama yang menjadi teman. Godzilla tentu bisa diandalkan. Terutama untuk menjaga keseimbangan dunia monster. Lalu cuplikan selanjutnya, Godzilla terlihat tertidur sebelumnya. Di dalam kristal atau es. Tapi dia siap untuk bangun. Ini nih yang paling menarik. Godzilla muncul dengan radiasi baru berwarna ungu terang disirip dan juga di matanya. Terus Atomic Bread atau kekuatan andalan Godzilla di film ini juga berwarna ungu terang. Sepertinya radiasi ini membuat Godzilla berevolusi lagi menjadi lebih kuat. Yang akhirnya dua rival yang sebelumnya saling bertarung satu sama lain, kini bertarung di sisi yang sama. Melawan musuh yang sama. Tentu Skarking adalah musuh mereka. Dimana Skarking mungkin punya masalah dengan Godzilla. Atau dengan spesies Kong. Itu dia hal-hal menarik dari trailer Godzilla X-Kong. Mana momen yang paling keren menurutmu? Film Godzilla X-Kong The New Empire dijadwalkan akan tayang pada 12 April 2024. Film ini juga bisa kamu saksikan di IMAX. Ya itulah pembahasan kita untuk trailer perdana Godzilla X-Kong The New Empire. Gimana tanggapan dari kalian nih? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax